Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Oke teman-teman ya kali ini kedapatan Honda Fit FI serta tercekrek ya temen-temen ya ini kendalanya itu kalau panas pasti mati ya temen-temen kalau panas pati pasti mati dan panasnya mesin itu sampai ke cek-tek gini temen-temen dan setelah kita service filmnya kita sedikit sharing aja ini ini udah di service dalamnya udah bersih ya walaupun keadaannya masih agak hotter tapi ini kotornya itu karena kerak ilmu nah seperti ini nah setelah Hai kangus cek ya temen-temen ya di sini itu nih untuk nah untuk pemasangan dari silhatnya itu ya ini biasanya itu silhatnya itu KW teman-temannya itu harusnya ada lubangnya malah ketutup seperti itu tuh lihat ini ketawanya setelah kita bongkar ya tadi mau setel clap ya mau di setel clap kok malah nggak tahunya ngelihat ada yang aneh ya seperti itu nah lihatnya temen-temen jadi untuk sirkulasi di headnya itu nah aturannya kan ada lubangnya seperti itu ya untuk nyembur ke sana ya dia itu di packing headnya mampet temen-temen tuh lihat nah ya kan mampet ya temen-temen ya yang aturannya berlubang ini malah nggak berlubang ntar kita lubangin ya temen-temen ya supaya peredaran yang di oli yang di head ini lancar ya temen-temen nah seperti ini temen-temen ya Wow jadi untuk pelumasan di sekitar sini tuh ya kayak gini ala kadernya ya terus oli juga rembes karena dia mungkin ada jemburan dari sini kenceng ya yang sininya juga mampet jadinya ya udah gitu seperti itu temen-temen ya untuk sementara analisa dari panas mesin berlebih di motor bit fayang eh stator cekrek ini diantara seperti ini temen-temen ya jadi untuk hawa pernafasannya di sini juga berkurang ya karena olinya juga tidak ada dan suaranya juga agak kemeretek di temen-temen ya oke Oh mungkin cukup di sini aja ya untuk analisa onda bit stator cekrek yang panasnya berlebih ini Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap umpuk di temen-temen ya mpuk di temen-temen ya tentunya Terima kasih.